Saya benar-benar senang ini bisa ketemu in fisik dengan banyak teman-teman ini hari ini. Benar-benar sesuatu kebahagiaan bagi saya setelah hampir dua tahun mengurung diri masing-masing. Dan saya senang sekali pada saat ini juga kita merayakan, ya merayakan ulang tahun sahabat kita yang sangat kita cintai, Mas Gunawan Muhammad. Saya tidak bisa memberikan ulasan seperti rekan-rekan di sini. Saya kira saya ini agak terlalu jauh dari masalah sastra dan politik dan lain-lain. Tapi barangkali saya hanya menyampaikan Mas Gun ini sebenarnya secara fisik saya kenal beliau itu baru dua belas tahun yang lama. Sebelumnya saya membaca banyak tulisan beliau pasti. I know of him, but I don't know him as a person, ya. Jadi, tapi selama dua belas tahun atau bahkan tahun-tahun pertama ini, saya merasakan ini saya nyondro Mas Gun sebagai human being, ya. He is a man of principle yang saya sangat senang waktu itu bisa berinteraksi dan isu trustworthy menurut saya waktu masa-masa tertentu, itu beliau bisa kita pegang sebagai teman. Dan saya kira selalu memberi inspirasi, something new. Ini terjadi pada saat-saat awal waktu, saya tidak mengerti juga kok saya diusulkan jadi calon wakil presiden dan sebagainya. Dan beliau volunteer mendukung saya. Jadi ini suatu hal yang luar biasa. Jadi kalau teman-teman melihat atau mendengarkan kembali pidato, apa ya, penerimaan saya sebagai calon wakil presiden di Bandung, itu bukan saya yang ngomong, tapi sebenarnya beliau. Makanya keren sekali, Pak. Jadi intinya, saya menganggap, saya enggak tahu Mas Gun ya, menganggap beliau ini is one of my few best friend yang sampai sekarang saya value sangat pertemanan beliau, perjabatan beliau. Dan saya harapkan Mas Gun tetap sehat, tetap bisa memberikan inspirasi kepada semuanya. Bukan hanya rekan-rekan yang muda ya, pasti itu. Tapi kami-kami yang tua ini kalau membaca kembali tulisan beliau ini ya, kita belajar selalu. Suatu yang baru, suatu yang mencerahkan. Jadi Mas Gun, selamat, tetap sehat, dan terus memberikan pada kami-kami ini pencerahan. Tulisan beliau ini menyangkut luas sekali menurut saya. All aspects of human civilization disentuh oleh beliau. Dengan sentuhan beliau tentu ya. Tapi itulah yang jarang kita jumpai intelektual yang melihat secara menyeluruh seperti ini. Kalau saya sebagai ekonom ya sempit sekali itu yang saya lihat. Beliau tentunya enggak bisa ngitung mengenai profit and loss dan sebagainya, tapi beliau pandangannya begitu luas dan saya merasakan sangat memberikan pencerahan pada saya juga, pada yang lain-lain. Dan saya sekali lagi, Mas Gun, terima kasih atas pertemanan, persahabatannya, dan selamat ulang tahun, sukses, dan selalu sehat. Terima kasih.